Saya sebagai MC pada acara webinar Nasional Teknik Sipil. Yang terhormat Bapak Ingenyur Abdul Halim MT, selaku Kepala Jurusan Teknik Sipil Universitas Bidia Gama Malang. Yang terhormat Bapak Dr. David Irawan, STMT, selaku dosen pemimpin lomba. Yang terhormat Bapak Dr. Istiadi, STMT, selaku dekan Fakultas Teknik Universitas Bidia Gama Malang. Yang terhormat Bapak Agustus Rasijanto, STMT, selaku rektor Universitas Bidia Gama Malang, sekaligus pemateri dalam bidang pendidikan. Yang terhormat Bapak Henki Cahyo Sabutro, STMT, selaku pemateri dalam bidang instansi pemerintahan. Yang terhormat Ibu Insinyur Dina Yekzi Setiani, STIPP, selaku pemateri dalam bidang penyedia jasa konstruksi. Yang terhormat para dosen Universitas Bidia Gama Malang, yang telah menyempatkan mengikuti webinar Nasional Teknik Sipil. Yang saya banggakan, Ketua Pelaksana dan Panitia Webinar Nasional Teknik Sipil. Dan yang saya hormati para hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan buji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat menghadiri acara webinar Nasional Teknik Sipil dengan tema Peran Alumi Teknik Sipil Universitas Bidia Gama Malang dalam pembangunan nasional secara virtual. Terima kasih ya kepada seluruh hadirin yang penuh semangat untuk menghadiri acara webinar Nasional Teknik Sipil ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sesunan acara pada hari ini. Acara yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dosen pembimbing lomba, keempat sambutan dekan fakultas teknik, kelima sambutan penyanyi Universitas Bidia Gama Malang, ke enam berbimbingan nasional teknik sipil, ketujuh pengumuman 10 besar lomba desain rumah dan maket, ketelapan penutup. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada moderator. Kepada Bapak Chandra, Kepada Bapak Chandra Aditya, SMT, saya bersilahkan. dengan bizi ber Hodak Chandra. � Update dan keadaanuran penyanyi Universitas Bidia Gama Malang, terima kasih. ... ... Terima kasih. 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 webinar ini. terima kasih. 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 ini yaitu dalam rangka memperingati 50 tahun berdirinya Universitas Widagama Malang yaitu ulang tahun emasnya kemudian yang kedua untuk menemukan bakat-bakat unggul dari putra putri bangsa sebagai calon-calon desainer muda dan calon konstruktor di dunia konstruksi dengan harapan ke depan untuk bisa berperan aktif dalam membangun negeri tersinta kita ini dengan lebih baik lagi di era persaingan global para hadirin yang saya hormati dan peserta lomba yang saya sayangi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari lomba desain rumah dan maket ini dalam rangka untuk penilaiannya jadi kami sudah berusaha melakukan penilaian dengan sebaik mungkin, dengan se detail mungkin dengan kami mendatangkan tim penilai yang pertama adalah Dr. Insinyur Ngudi Cahyono MSJ yang kedua dokter kandidat dokter Imam Alfianto STMT yang ketiga kandidat dokter Chandra Aditya STMT kemudian dokter David Irawan STMT dan Insinyur Ruri beliau-beliau ini adalah yang berkompeten memang di bidang konstruksi jadi sangat tepat kami minta bantuan beliau-beliau untuk melakukan penilaian perlu kami sampaikan memang penilaian ini sangat sulit kita lakukan karena semua peserta ini menghasilkan karya-karya lomba yang sangat baik baik untuk desain bangunan rumah satu lantai maupun desain market kami sudah berusaha sebaik mungkin dari pembimbing dari panitia lomba untuk membuat kriteria-kriteria yang kriteria satu diantaranya ada delapan kriteria mulai dari desain rumah model yang direalisasikan fungsional ruangan skala bangunan estetika kerapian keterangan gambar sampai dengan video sedangkan yang lomba market mulai dari bahan yang dipakai estetika kerapian kesesuaian market dengan desain rumah dan video jadi terus terang ini banyak kriteria yang kita berikan untuk penilaian karena ini desain-desainnya sangat baik dari putra-putri SMK SMA kita ini jadi harus kita berikan penilaian dan tim penilai yang terbaik yang kita berikan nanti jangan lupa di akhir kegiatan nanti akan diumumkan 10 besar dan nanti dari 10 besar itu akan ada tugas lagi tugas terakhir untuk ditentukan siapakah juara ini kok putus Pak David putus Bapak terima kasih telah menonton Terima kasih. Oke, sudah selesai tadi. Ya, sudah saya tutup. Ya, dilanjut pada MC-nya. Ya, dilanjut pada MC. Terima kasih Bapak Dr. David Irawan SMT atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Ipia di SMT, selaku dekan Fakultas Teknik Universitas Budi Agama Malang. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Budi Agama Malang, Bapak Dr. Agus Tugas, Sujanto STMT. Yang terhormat, Bapak Kaprodi Teknik Sipil, yaitu Bapak Insinyur Abdul Halim, MT. Yang terhormat, Koordinator Lomba sekaligus Korlab Teknik Sipil, Bapak Insinyur, Bapak Insinyur, Bapak Insinyur David Irawan, MT. Kemudian para dosen yang telah hadir pada kesempatan ini. Para pembicara yang luar biasa sudah hadir pada kesempatan ini. Kemudian para mahasiswa serta adik-adik peserta lomba. Saya ucapkan Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa bersilaturahmi. Kegiatan kita selama ini dilakukan secara daring, sehingga kita jarang sekali bisa bertatap muka. Alhamdulillah pada kesempatan webinar ini yang diselenggarkan oleh Impunan Mahasua Jurusan Teknik Sipil dan program studi teknik sipil ini telah mempertemukan kita pada suasana yang hangat. Jadi saya tadi sebelum acara bisa bersilaturahmi dengan alumni ada di sini selaku pembicara juga. Jadi ini acara yang luar biasa. Karena acara ini narasumbernya adalah alumni dari Teknik Sipil Universitas Budiagama Malang yang pertama adalah Bapak Rektor. Beliau adalah alumni Teknik Sipil, yaitu Bapak Dr. Agus Tugas Ujianto, yang merupakan representasi dari narasumber dalam aspek akademik. Kemudian ada lagi Bapak Dr. Hengki Cahyo Saputro. Beliau ini adalah kepala bidang tata ruang Kabupaten Propolinggo. Yang beliau merupakan representatif dari kiprah alumni Teknik Sipil yang terjun di dunia pemerintahan. Dan yang ketiga yang tidak kalah luar biasa adalah Insinyur Bina Yekti Setiani, SPIPP. Beliau adalah direktor dari CV Bihandra Cipta Konsultan. Kalau tidak salah, Bapak Bina ini alumni Teknik Sipil 93, ya Bu? Jadi, Alhamdulillah saya juga angkatan 93, tapi saya juga dari jurusan elektro. Jadi, acara ini acara yang luar biasa. Jadi, ini merupakan suatu rangkaian acara yang saling menyambung dan melengkapi. Acara ini dikemas dalam kegiatan besar, Pekan Ilmiah Fakultas Teknik atau Pilpatek, yang sebelum-sebelumnya itu diselenggarakan setiap tahun secara offline. Banyak kegiatan di sana. Tetapi karena kondisi pandemi, kegiatan Pekan Ilmiah Fakultas Teknik ini diselenggarakan secara virtual. Karena itu kami mohon maklum, karena situasi seperti ini, koordinasi kita agak kurang maksimal, karena kita harus online. Saya ucapkan terima kasih sebesar-sebanyak kepada para panitia penyelenggara, khususnya dari Teknik Sipil, dari Himpunan Mahasrua Teknik Sipil, yang telah mempersiapkan berbagai kegiatan, mulai dari awal, ya. Jadi kegiatan lomba itu tidak mudah. Karena itu, jadi kegiatan ini perlu proses panjang, karena proses desain itu tidak boleh terburu-buru. Ya, harus menghasilkan desain yang bagus, yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang diharapkan. Karena itu, kepada para peserta lomba, saya ucapkan terima kasih atas partisipasima, dan saya ucapkan selamat nanti kepada para peserta lomba yang lolos, ya, tahap seleksi 10 besar. Dan kami berharap para peserta lomba nanti bisa mengikuti puncak acara pada tanggal 6 Maret 2021 yang akan kita gelar dalam bentuk webinar internasional yang akan membatalkan pembicara dari Malaysia dan dari Hattar. Saya kira saya tidak berpanjang lebar, dan saya mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi semua peserta, baik panitia, peserta, maupun pembicara. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Dr. Isyadi STMT atas sambutan yang didikan. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan acara webinar Nasional Teknik Sipil dengan tema Peran Alumni Teknik Sipil Universitas Budiagama Malang dalam Pembangunan Nasional dari Bapak Agus Sujanto STMT selaku Raktor Universitas Budiagama Malang. Kepada yang terhormat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultasi Jajarannya, kemudian Bapak Kaprodi, Teknik Sipil Universitas Budiagama Malang beserta jajarannya. Kemudian Bapak Ketua Bidang Lomba untuk Teknik Sipil dalam kegiatan Pilvatek. Bapak Doktor para pembicara kita yang sudah hadir, adik-adik saya. Yang pertama ada Mas Hengki, yang merupakan Kepala Sumatera. Kemudian ada Mbak Bina Yepti, yang juga sebagai Direktur dari Bihanda Cipta. Kemudian para dosen, para mahasiswa, para alumni. Kemudian ada, saya melihat sudah gabung, anak-anakku dari SMA atau SMK. Kemudian Bapak Pendamping yang sudah gabung dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Budiagama Malang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada subhanahu wa ta'ala karena berkat limpah demi COVID-19 yang sudah berjalan hampir satu tahun, kita bisa gabung di dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, ini kami sangat-sangat apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Fakultas Teknik, khususnya ini di hari kedua, karena kemarin dalam rangkaian Pilvatek, kita sudah melakukan kegiatan webinar juga yang diselenggarakan oleh program studi teknik elektro dan pada kesempatan pagi hari ini dilakukan oleh Prodi Teknik Sipil. Untuk itu, saya sangat... dan secara khusus di tahun emas Uni Sudiagama Malang, sesuai dengan tema di tahun emas ini adalah terus berinovasi untuk negeri, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terutama adalah kepada Fakultas Teknik, kemudian Prodi Teknik Sipil pada kesempatan pagi hari ini yang menggelar webinar, kemudian semua hadirin, semua peserta yang sudah hadir, ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu, karena ini tadi kami ada jadwal dan baru melakukan vaksinasi tentang COVID-19 di lingkungan Uni Sudiagama Malang dan kebetulan tadi kami giliran nomor satu, jadi ini mohon katakan, mohon maaf. dan intinya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teknik sipil pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin nanti kami mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya apabila di dalam kegiatan ini, ini apa namanya, ada hal-hal yang kurang berkenan ya, di dalam kegiatan kami dan juga nanti mungkin kami tidak bisa mengikuti sampai selesai ya, karena memang efek daripada vaksin itu ternyata cukup hebat gitu ya, Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian gitu ya. Ini mohon maaf, tadi jaringan kami agak terputus, kemudian kami ini tadi baru gabung tadi ada sekilas, saya juga ini belum begitu mengikuti dengan baik, apakah pada saat kesempatan yang diberikan oleh MC tadi, begitu ada suara, disebutkan kami, kami baru connect, ini pada saat ini kami sebagai yang memberi sambutan atau sebagai pembicara, coba mohon Pak David bisa disampaikan gitu. Pak Agus mohon maaf, ini Pak Agus untuk membuka acara, Pak Agus sebagai rektor, nanti setelah dibuka, baru masuk ke webinarnya, sebagai narasumber Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra, ini sudah paham, jadi sekali lagi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, hadirin semua yang sudah hadir, ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, webinar peran alumni teknisi Universitas Gagamang dalam pembangunan nasional, saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. MC sudah menyerahkan ke saya Baik, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Bapak, Ibu dan para peserta webinar Pada hari ini Jurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil dan Prodi Teknik Sipil Universitas Budiagama Malang mengadakan webinar nasional Teknik Sipil dengan judul Peran Alumni Teknik Sipil Universitas Budiagama Malang dalam pembangunan nasional Sudah disebutkan tadi oleh Panitia bahwa pada acara webinar kali ini ada tiga pemateri tiga pemateri ini ada semuanya, ini sangat istimewa sebenarnya semuanya adalah alumni Teknik Sipil Universitas Budiagama Malang dan perlu diketahui saya sebagai moderator juga alumni Teknik Sipil Universitas Budiagama Malang dan Bapak Insinyur David Bapak Dr. Insinyur David Kirawan juga alumni Universitas Budiagama Malang nah ini semuanya yang berbicara di dalam webinar ini semuanya alumni Teknik Sipil Universitas Budiagama Malang Pada acara kali ini ada tiga pemateri yang pertama adalah Bapak Dr. Agus Tugas Sujanto STMT pembicara pertama yang ini mewakili dari bidang akademisi atau pendidikan kemudian yang kedua sudah hadir juga Bapak Hengki Cahyono STMM dari kepala bidang PU Porobrolinggo Kabupaten Porobrolinggo ini mewakili Pak Hengki ini mewakili bidang instansi pemerintahan kemudian yang terakhir nanti yang paling cantik sendiri dari narasumber ini karena Ibu Bina dari Insinyur Bina Yekti Setiani STIPP ini mewakili dari unsur praktisi yaitu bidang penyedia jasa konstruksi nah pada hadirin ini nanti ada tiga pemateri ini akan saya mulai dari pemateri pertama sekitar ada waktu 10-15 menit untuk memaparkan materi kemudian saya langsung saja berurutan ke pemateri kedua kemudian lanjut ke pemateri ketiga baru setelah itu sesi tanya-jawabnya bersamaan saja sehingga nanti waktunya bisa lebih efisien baik dengan tidak berpanjang lebar saya mulai dari pembicara yang pertama yaitu narasumber yang pertama Bapak Doktor Insinyur Doktor Agus Tugas Tujiatto STMT beliau ini adalah alumni teknik sipil Universitas Sudiagama Malang angkatan tahun 88 kalau tidak salah ya Pak Agur ya Bapak Agus ini mulai menjadi dosen di jurusan teknik sipil Universitas Sudiagama Malang tahun tahun 98 kalau tidak salah atau mungkin saya salah data beliaunya berpengalaman sebagai pernah menjadi sekretaris jurusan kemudian juga menjadi ketua jurusan teknik sipil kemudian juga pernah menjadi kepala badan penjaminan mutu kemudian wakil rektor tiga Universitas Sudiagama Malang dan yang sekarang adalah sebagai rektor Universitas Sudiagama Malang baik saya persilahkan Bapak Agus Tugas Sucianto untuk memaparkan materinya sekitar 15 menit dipersilahkan Pak Agus monggo terima kasih Pak moderator Pak kandidat Dr. Chandra Aditya juga adik saya di teknik sipil Mesudiagama Malang yang mungkin beda empat angkatan ya karena saya 88 Pak Chandra mungkin 92 92 ya baik ditampilkan ini slide jadi pengantar saya begini karena nanti secara sudah untuk secara praktisi nanti biar Mas Hengki sama Mbak Bina yang nanti menyampaikan secara secara di lapangan hasil daripada ilmu yang didapatkan di teknik sipil Unesudiyagama Malang saya sebagai orang yang kemudian dari akademisi yang memang juga membawahi banyak di katakan manajemen di Unesudiyagama Malang dan yang terakhir kemarin saya sebagai wakil rektor tiga yang memang juga membawahi untuk bidang alumni jadi ini akan saya tampilkan bagaimana profil tentang bagaimana untuk katakan organisasi alumni di Unesudiyagama Malang bahkan bagaimana treasure-treasure study yang kita lakukan sehingga kita bisa tahu peta daripada alumni Unesudiyagama Malang khususnya teknik sipil nanti saya sampaikan itu sejauh mana perannya jadi ini sekilas tentang ikatan alumni jadi gini di satu perguruan tinggi itu untuk alumni hasil jadi ada input mahasiswa baru kemudian ada proses dia jadi mahasiswa katakan tiga setengah tahun atau sampai empat tahun kemudian ada output adalah berupa alumni lah untuk melihat ini semua di Unesudiyagama Malang ada yang disebut dengan lembaga pusat pendidikan karir atau disingkat dengan P2K ini berdirinya kemudian ini kantornya ini mungkin kita lihat ya tugasnya apa sih jadi ini strukturnya ini ini kebetulan kami setiap tahun mendapatkan hiba tracer dari Kemendikbud jadi ini pada saat 2019 terakhir hiba itu digulirkan dan kebetulan pada saat itu saya masih menjadi WR3 pada saat itu sehingga saya memang yang membidangi untuk tentang kegiatan alumni jadi kemudian ini jadi dengan satu SOP yang kita lihat di dalam bagan ini gitu ini yang kita lakukan tracer ini bisa dilakukan dengan beberapa metode kita lihat di sana jadi kita bisa menggunakan dengan questionnaire kita bisa menggunakan dengan katakan karena ini memang era milenial digital jadi kita bisa online kemudian kita bisa menggunakan dengan beberapa website yang memang kita bangun untuk sim tracer study lanjut mas ini kalau mungkin para pemirsa para hadirin yang mungkin dari UNESU diagama malang sudah paham mungkin alumni juga yang mungkin sudah lama tidak ke kampus ini kita punya 15 prodi jadi sebenarnya ada 2 prodi yang tidak masuk di sini itu adalah magister manajemen dan magister hukum sehingga yang kita lakukan tracer ini itu adalah untuk para alumni yang dari D3 maupun E1 kita lihat di sana itu juga ada teknik sipil itu dia menempati urutan ke-6 tetapi secara jumlah student body mahasiswa di UNESU jagama malang teknik sipil itu menempati ranking ketiga setelah akutansi dan manajemen tetapi untuk tracer ini kelihatannya kok dia agak melorot karena yang responden kami yang kami respond ini urutannya berada di ranking ke-6 jadi ini kita melakukan hasil tracer nanti baru saya masuk bagaimana secara fakultas teknik di teknik sipil khususnya jadi ini bagian yang kita lihat bagaimana begitu kita mengirim responden ternyata yang kembali juga 50-50 artinya yang mengisi yang kemudian dia melakukan umpan balik juga cukup sedikit tetapi tidak ada masalah yang penting kita mempunyai peta karena hasil tracer ini sebenarnya ini dilakukan banyak hal salah satunya adalah untuk merumuskan visi-misi satu program studi kemudian untuk membuat struktur mata kuliah apalagi UNESCO Jagama Malang kemarin baru saja tahun 2020 itu sudah meresmikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka salah satu untuk bisa masuk ketemu katakan berapa SKS kemudian berapa jumlah katakan mata kuliah keahlian dan sebagainya termasuk mata kuliah yang harus dia belajar di luar perguruan tinggi sesuai 8 BKP tadi itu harus membutuhkan tracer ini karena kalau tidak ada data tracer ini berarti kurikulum yang dibuat itu hanya masih satu katakan gambaran visi yang belum valid jadi ini sangat penting betapa tracer ini nah ini hasil yang kita dapatkan di tahun 2019 jadi memang banyak untuk bidang daripada pembiayaan kita lihat disana memang lebih banyak dari menggunakan pembiayaan sendiri gitu tetapi yang biasiswa makin kesini yang dia berbayar itu makin sedikit tetapi tahun 2000 mulai 2020 ini sudah berubah 2021 karena kita mendapatkan banyak biasiswa bidik misi kemudian ada UKT karena pandemi COVID-19 sehingga inilah peta yang kemudian menjadi baseline untuk menetapkan kurikulum selanjutnya kemudian ini waktu tunggu kerja ini secara umum untuk NSWD Agama Malang jadi banyak yang masih dia kuliah itu yang grafik batang warna hijau itu dia sudah bekerja karena di kami untuk yang D3 S1 itu ada yang disebut dengan kelas reguler ada yang disebut dengan kelas karyawan jadi otomatis yang katakan para mahasiswa D3 maupun S1 yang sudah bekerja itu pun sebenarnya sudah bahkan hampir imbang dengan yang reguler inilah satu kelebihan yang ada di UNESU Sudi Agama Malang khususnya di Fakultas Teknik ada 6 prodi jadi buat katakan para hadirin yang sudah gabung jadi boleh karena kami ada kelas karyawan boleh dia kuliah untuk mendapatkan gelar S1 kemudian kita lihat di sebelah kanan kami itu ada grafik batang yang berwarna kecoklatan jadi disitu waktu tunggu setelah dia lulus artinya ini murni untuk teman-teman yang kuliah di reguler artinya dia memang bukan kelas karyawan kita lihat hampir sama perbandingannya bahwa maksimal itu dia mendapatkan pekerjaan itu di rata-rata paling lama itu 2 tahun paling cepat ya 0 tahun begitu dia lulus sudah ujian skripsi dia sudah ditunggu oleh pekerjaan gitu lanjut ya jadi ini inilah yang disebut dengan bagaimana kita melihat untuk jenis pekerjaan ternyata kita melihat jenis pekerjaan yang sesuai dengan prodi disiplin ilmunya itu tetap masih memegang prosentase yang sangat besar salah satunya yang nanti dua-duanya sih sebenarnya pembicara kita tadi mas Hengki maupun mbak Bina ini masuk di kategori yang paling atas artinya mereka setelah lulus itu bekerja sesuai dengan prodi yang pada saat dia kuliah di Unispedia Agama Malang khususnya di Teknik Sipil nah ini yang kita lihat hanya satu kejabaran saja jadi bahwa memang untuk yang bekerja kita ada job seeker kemudian ada yang memang bekerja sebagai katakan entrepreneur karena sesuai dengan visi kita yaitu Research and Entrepreneur University jadi memang di Unispedia Agama Malang dilakukan banyak kompetensi-kompetensi yang untuk mendukung bagaimana setelah mahasiswa reguler tadi lulus maka dia sudah siap kerja kemudian ini petanya saya kira hanya untuk bisa dilihat bahwa pada saat kita melakukan respondent memang yang tidak menjawab tidak apa katakan menjawab itu sangat banyak saya tidak tahu apakah mungkin memang banyak gini begitu kita responden tidak dia tidak menjawab itu apakah mungkin karena memang dia sedang pindah kerja kemudian atau dia memang belum seperti Mas Hengki atau Mbak Bina sehingga kemudian mau ngisi katakan borangnya tracer itu dia tidak mau lagi gitu tapi saya kira kalau misalnya seperti Mas Hengki kemudian Mbak Bina pasti insya Allah itu mungkin orang yang nomor satu kalau kemudian ada tracer di teknik sipil kemudian dia harus menjawab ya lanjut kemudian ini gambaran ya banyak ya ini artinya semua yang kita lakukan selalu bahwa datanya tidak selalu kita dapatkan dengan baik ini yang tidak itu masih tetap memegang peranan penting yang sangat banyak yang ini harapannya itu harus kita balik justru yang tidak ini harusnya yang paling sedikit gitu ya lanjut ini sama untuk menggambarkan tadi ya lanjut ini sama ini hanya petanya saja kita lihat memang ini hasil nanti baru saya masuk ke substansinya lanjut ini kami lihatkan ini yang dilakukan oleh Uni Sudi Agama Malang setiap tahun memang kita selalu men-traser tracer ini memang dilakukan jadi kalau lulusan 2021 ini nanti kita tracernya kita beri kesempatan 2 tahun untuk berkiprah di masyarakat maka 2023 itu nanti kembali akan kita kirimi data-data tracer untuk mereka isi supaya kita tahu artinya outcome yang kita kita berikan kepada masyarakat itu perkembangannya bagaimana sih gitu ya lanjut ya kemudian ini sama hanya grafik-grafik saja untuk menjelaskan ya jadi ini fungsinya pembelajaran kalau kita lihat ini sangat bagus di fakultas teknik kita lihat diskusi ini kan sering dilakukan oleh teman-teman fakultas teknik dan yang kedua pratikum kita lihat itu memegang peranan penting untuk membentuk suatu alumni untuk berhasil di tengah masyarakat jadi akhirnya kita sudah katakan ya sama dengan visi yang digulirkan oleh mas menteri akhirnya muncullah yang disebut dengan kurikulum merdeka belajar dan kampus merdeka nah ini hanya menunjukkan dari kompetensi yang ada nah ini nanti webnya atau simnya online untuk tracer ya nanti untuk semua alumni yang sudah gabung atau para mahasiswa yang sekarang masih sedang kuliah nanti suatu saat termasuk anak-anakku yang masih calon mahasiswa baru kami ini nanti ada simnya ini begitu dua tahun ini harus diisi dan kita kita berikan kepada lulusan yang dua tahun berikutnya ini beberapa kegiatan yang memang untuk mendukung daripada kesiapan daripada mahasiswa kita kalau dia sudah lulus dan kita ada empat kompetensi jadi mahasiswa widiagama walaupun dia sudah PKL sudah magang di BUMN kemudian dia sudah terjun ke masyarakat dalam bentuk kuliah pengabian masyarakat maka ada 0 SKS itu dalam bentuk empat kompetensi yaitu dia harus menguasai TOEFL kemudian IT kemudian kewirausahaan dan kemudian yang satunya lagi adalah conversation artinya apa ini sudah tidak bisa ditawar begitu dia sarjana apa saja dia ahlima dia apa saja begitu dia kembali ke masyarakat maka dia harus siap ini yang saya maksud saya kira ini yang diberikan jadi tidak bisa mahasiswa widiagama walaupun katakan disipil itu 148 SKS begitu skripsi sebagai mata kuliah pamungkas itu sudah ditempuh tetapi dia tidak bisa menunjukkan sertifikat 4 kompetensi ini yang nilainya adalah 0 SKS maka yang bersangkutan tidak bisa diwisuda dan tidak bisa diberikan ijazahnya karena ini satu keharusan yang memang untuk mendampingi ijazah dan transkripnya tadi supaya dia memang menjadi ahli seperti itu nah ini kemudian kita sekilas artinya saya berikan sekilas saja ini tentang apa yang disebut dengan bahwa kalau sudah lulus seperti Mas Hengki seperti Mbak Bina kemudian Pak Chandra Pak David ini karena semua alumni itu sebenarnya kita semua tergabung dalam ikatan alumni Uneswidiagama Malang yang disebut dengan Ika Wiga ini sejarahnya mulai beberapa tahun yang lalu intinya ini memang kita intens gitu ya kemudian ini jadi apa namanya data alumni ini kita selalu lakukan di dalam kita punya yang disebut dengan untuk online-nya yang kita tadi ada tracer kemudian ada kami Ika Wiga sendiri punya www.ikawiga jadi ini boleh boleh ditulis bahkan sekarang sudah ada Facebook-nya ada Instagram-nya ada Twitter-nya di sana semua info-info tentang alumni salah satunya misalnya kalau Mas Hengki dan Mbak Bina juga gabung saya kira aktivitasnya tentang kegiatannya sehari maka itu bisa kita saling melihat berbagi informasi ini jadi beberapa wilayah yang sudah kita bentuk sebenarnya cukup banyak terutama sebenarnya untuk Ika Wiga Pusat itu ada di Uni Sudi Agama Malang kemudian untuk wilayahnya kita punya Malang Raya jadi Malang Raya itu punya pengurus sendiri dari dua kota dan satu kabupaten di Malang Raya kemudian yang kedua teman-teman mungkin yang ada di Lumajang di sana juga ketuanya adalah alumni teknik sipil Mas Agus Sugianto SD yang sekarang menjadi katakan guru di SMK Negeri Pasirian Lumajang beliau sekarang menjadi ketua Ika Wiga di wilayah Lumajang kemudian kita ada di Surabaya ini sebenarnya Surabaya Raya gitu ya daerah Mojokerto kemudian daerah Gresik dan penyanggah Surabaya itu semuanya masuk di sini kemudian yang berikutnya ini ada yang berikutnya adalah di Pasuruan ini salah satu yang ketuanya ini sebenarnya di sana dan wakil ketua di sana ada wakil Bupati Pasuruan yaitu Gus Mujib dan kemudian untuk wakilnya ada wakil DPRD Kabupaten Pasuruan yaitu Mas Joko Cahyono ini semua alumni widiagama bahkan S2-nya juga S1 S2 semuanya ditempuh di UNES Widiagama Malang kemudian ada Masura waktunya tinggal 2 menit lagi bagus oke baik Mas ini saya lanjutkan terus ada di Jabodetabek kemudian ada di Jogja ada di Kaltim ada di Kalteng ada di Bali dan kemudian yang terakhir di Lombok itu yang kita lihat fotonya dan khusus untuk yang di Kaltim itu di Ika Wiga di Kalimantan Timur itu banyak alumni kita yang dari teknik sipil yang memang ada di pengurusnya seperti itu kemudian ini yang akan kita bentuk selanjutnya ini ada di NTT kemudian ada di Maluku ada di Papua kemudian ada di Papua Barat kemudian ada di Timor Leste karena mahasiswa teknik sipil Widiagama itu katakan dari jumlah katakan kalau itu hitungannya 100% mahasiswa yang dari luar negeri khususnya Timor Leste yang kuliah di teknik sipil itu adalah 50% lanjut nah ini yang memang apa ya artinya temu alumni yang kemarin ini tahun 2010 di kampus kita di Universi Widiagama Malang lanjut kemudian ini terakhir pada saat saya membentuk pengurus Ika Wiga di Lombok kebetulan kita bisa lihat ketuanya ini adalah juga dari teknik fakultas teknik cuman dari teknik elektro yaitu Mas Indrawan kemudian ini kami juga ada katakan untuk di dalam kegiatan untuk membantu para mabak kita ada biasiswa alumni lanjut kemudian ini nanti tahun ini kita karena masa kepengurusan Ika Wiga sudah habis kita akan melakukan munas di bulan Maret tahun di Jakarta kemudian nanti kita akan ada reuni akbar reuni antar lintas angkatan lintas jurusan yang akan dilakukan di ballroom lantai lima Unes Wujagama Malang mungkin ini yang bisa saya tampil tapi Pak Chandra mohon izin saya ada sebagai tadi kayak beasiswa ada mohon ini diputarkan video katakan hanya satu menit ini ucapan terima kasih karena dalam rangka tahun emas ini Unis Wujagama Malang membentuk apa yang disebut pengadaan videotron di sana ada keterlibatan Pak David dan sebagainya langsung diputar ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni yang sudah memberikan kontribusinya sehingga pemasangan videotron ini bisa terwujud di tahun emas ini saya share sebentar ya Pak satu menit saja ya silahkan terima Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini saya didampingi di sebelah kiri saya adalah ibu wakil rektor tiga bagian kemahasiswaan alumni dan kerjasama dan di sebelah kanan saya ada seorang alumni dari fakultas ekonomi dan bisnis pada saat ini kami berada di lokasi pemasangan videotron untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni Units Udiagama Malang yang telah berkontribusi terhadap pemasangan atau pengadaan videotron dalam rangka tak ulang tahun emas Unitas Udiagama Malang semoga amal ibadah yang saudara-saudara alumni berikan kepada Units Udiagama Malang dibalas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Agus ini nanti karena tadi saya membuat model untuk pembicara pembicara dulu semua memaparkan baru kemudian sesi tanya jawab tapi jika Pak Agus tidak bisa sampai di akhir acara mungkin ini ada satu pertanyaan yang sudah ada di chat gitu Pak mungkin ada ada masukan dari beberapa peserta tentang pengambilan data yang tadi untuk angkatan alumni ya yang responnya kurang itu mungkin bisa di di apa nih kurang respon mungkin ini datanya berdasarkan angkatan alumni yang mana sehingga kalau yang kurang respon bisa ditingkatkan lagi begitu Pak jadi ada masukan dari peserta tentang kalau kita mengandalkan tracer study yang kurang responnya mungkin bisa di tingkatkan gitu Pak Agus jadi tanya itu nanti mungkin bisa sebagai masukan Pak jadi demikian untuk apa materi pertama Bapak Doktor Agus tugas Sucianto sekaligus sebagai disini sebagai pemateri dari bidang pendidikan yang tadi sudah memaparkan tentang profil alumni tracer study untuk alumni Universitas Budiagama Malang terima kasih di sini sekali lagi Pak Agus atas pematerinya berikutnya saya lanjutkan ke pemateri kedua yaitu Bapak Hengki Cahyo Saputro STMM saya bacakan sekilas CV-nya beliau adalah kepala bidang sumber daya air pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Probolinggo mulai tahun 2020 sampai saat ini sebelumnya mulai tahun 2008 beliau sudah eh berdinas di PU Kabupaten Probolinggo nah Mas Hengki ini juga ada adik tingkat saya Mas Hengki apa kabar sudah bisa masuk suaranya Mas Oke ya apa kabar sudah lama kita berjumpa ini Mas Hengki ini angkatan 93 saya angkatan 92 ya kita masih sering waktu kuliah masih sering berkomunikasi baik jadi sesuai dengan tema webinar kali ini Pak Hengki ini tentang bagaimana peran alumni terutama alumni teknik sipil Universitas Budiagama Malang dalam konteks sumbangan kepada pembangunan nasional dan Mas Hengki ini berperan sebagai dibirokrasi ini sekarang nih ya dibirokrasi di PU Kabupaten Probolinggo sekarang sudah kabit ini Monggo silahkan bercerita untuk memotivasi para mahasiswa para adik-adik SMK dan sebagainya terutama juga para alumni bahwa kita ini alumni teknik sipil Universitas Budiagama Malang bisa berperan sebagai dalam pembangunan nasional ini dalam bidang kita masing-masing dalam kompetensi kita masing-masing Monggo Mas Hengki saya berikan waktu 15 menit dari sekarang dipersilahkan Monggo Terima kasih Pak Jandra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Rektor Universitas Budiagama yang terhormat Bapak Malang yang terhormat Bapak Dekan Teknik yang terhormat Bapak Kajur Prodisipil serta yang terhormat Bapak-bapak dosen saya dulu ini Pak Ngundi Pak Riman Pak Lim Pak Aji Pak Cakra waduh banyak kenangan ini Pak ya siap Pak Senggi alhamdulillah hampir 23 tahun Bapak ini nggak ketemu ini bapak ya ini bapak sukses selalu Monggo Lanjut terima kasih pakaian di bimbing sama beliau-beliunya ini yang kami hormati Pak Moderator, Pak Chandra juga kakak Leting dan juga narasumber di Angkatan 94 Pak Bina dan juga segenap yang mengikuti webinar di pagi hari ini mungkin pertama-tama mari kita panjatkan buji syukur di Ratuhnya Maha Isha, kata atas lima terahmat di daya kesehatan di tengah pandemi kita masih bisa berkomunikasi bersirah pemi untuk mengikuti webinar dalam rangka lomba sekaligus memperingati ulang tahun emas yang di Widiagama, serta tak lupa dan salam yang selalu kita curahkan kepada Junjukan Agusar mawasolah, sahabat, perabat, dan umatnya sampai akhir-akhir jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih ke Bapak Dusen semuanya Pak Moderator mumpung forumnya ketemu di sini jadi saya sangat terima kasih sekali ini banyak di bimbing ya siap mohon maaf ini kalau di luar konten saya terima kasih atas binaan beliau-beliau nya ini ternyata memang sangat berarti jadi memang sangat berarti apa yang disampaikan empat tahun saya berguru Widiagama saya keluar 88 kalau 88 pertengahan eh 98 kalau nggak salah 98 habis itu saya mungkin ini bercerita riwayat saya saya jadi pelaksana di Kalimantan Pak Chandra jadi sempat jadi pelaksana proyek di Kalimantan ya kena kerusuhan sampai saya pulang itu masih bujang kematian masih bujang terus akhirnya saya masuk di Provolinggo 2003 sampai saat ini jadi Alhamdulillah saya dibekali oleh ilmu teknik sipil kalau di birokrasi kalau kita ngomong teknik sipil hanya dua Pak kalau nggak di PU ya di PAPEDA gitu ya jadi yang ngeluteknya di situ Pak kalau tidak bermasalah yang ngeluteknya ya di PU di PAPEDA tapi kalau bermasalah baru bisa mencelat kemana-mana kalau kami kebetulan saya di PU Cipta Karya lama Pak Chandra jadi PU Cipta Karya saya 2003 sampai 2017 jadi bisa dikatakan hampir 15 tahun saya di PU Cipta Karya dengan undang-undang terbaru akhirnya harus berubah susunannya akhirnya saya digeser ke PU jadi Cipta Karya sebetulnya sudah nggak ada lagi jadi mungkin nanti sekilas saya sampaikan di slide saya jadi peranan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana-prasarana jadi mungkin nanti bisa menjadi gambaran terutama buat adik-adik tingkat yang sekarang masih kuliah ataupun juga dari teman-teman SMK yang mengikuti lomba jadi di birokrasi saya kira teknik sipil sangat-sangat diperlukan Pak sangat-sangat diperlukan jadi jangan khawatir kalau ke depan berkait peluang bagaimana saya nanti setelah lulus jadi teknik sipil sangat-sangat diperlukan segenap unsur segenap unsur yang ada di birokrasi bukan hanya PU saja jadi semuanya ada di mungkin ini saya sedikit kasih gambaran Pak Chandra ya saya kangen ini kalau dulu kuliah sama Pak Chandra ini sebentar mungkin masih oke sudah sudah bisa terlihat sudah ya Pak Chandra jadi mungkin nanti saya hanya bercerita terkait dengan peranan unit teknis pemerintah kabupaten Probolinggo dalam penyediaan sarana-perasana infrastruktur masyarakat jadi sebetulnya kalau kita ngomong unit teknis ada dua tapi kalau kita mengomong regulasi semua dinas bisa Pak jadi semua dinas masuk bisa di dalamnya jadi kalau kita kita ngomong PU kita ngomong Bapeda memang itu diisi-isi unit-uni teknis dan kami juga selaku apa ya tenaga teknis siap meskupun itu bukan background kami kalau nanti penempatan jadi kami pernah Pak Chandra mungkin teman-teman yang ikut webinar bapak-bapak dosen semuanya kami harus bekerja di luar konteks jadi tidak ada sama sekali background di situ kayak saya jadi kapitata ruang sebetulnya kan ini planologi Pak jadi kami harus siap tapi kalau secara secara pelaksanaan teknis semuanya ada di mungkin jadi kalau kami ngomong jelas kami bapak-ibu semuanya yang ada di sini slide-nya full view Pak oh siap siap jadi dinas kami dalam pemerintah kabupaten berbolinggo itu dinas PUPR itu masuk ke tipe A Pak jadi tipe A itu di situ ada empat bidang jadi bidang binamarga bidang sumber daya air bidang tata ruang dan bidang jasa konstruksi yang mana memang apa ya teknis KPU-an sebagaimana amanat undang-undang 23 terkait dengan organisasi perangkat daerah yaitu perang teknis dinas pekerjaan dan penata ruang adalah terkait dengan penyediaan sarana dan perasarana infrastruktur masyarakat jadi kalau kita ngomong dinas teknis di pemerintah daerah itu sebetulnya yang ada dua Pak jadi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kalau kita ngomong di Kabupaten Pobolinggo dan dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan dan disamping dua dinas itu secara regulasi ada dinas-dinas terkait yang bisa melaksanakan kegiatan teknis jadi karena memang penugasan dari pemerintah pusat dalam ini mungkin dinas pariwisata dinas kesehatan dinas pendidikan itu juga sudah bisa mengendal terkait dengan kegiatan-kegiatan teknis tapi selaku pelaksanaan nanti bekerjasama dengan pihak ketiga vendor mungkin kayak bubina ini kalau sering di proyek di kedignasan jadi gak tentu proyek itu harus di gimana di PU jadi dinas pendidikan aja juga banyak jadi reha-reha bentuk sekolahan lab di dinas pariwisata juga banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan sarana-perasana pariwisata yang ada jadi sebetulnya dua dinas ini yang utama cuma dinas terkait lainnya ini terkait dengan penugasan dari dari pemerintah pusat dan juga aturan juga sudah mengizinkan kalau dia juga mengendal kegiatan jadi mungkin kami sedikit bercerita Pak jadi dinas kami ada empat bidang kebetulan bidang-bidang semua ini pernah saya duduki kecuali binamarga jadi saya mungkin dikatakan stok kawai ini mau dibuang kemana lagi jadi saya sudah lama jadi kepala bidang kapitnya sudah berkeliling semua ya ya sudah keliling-keliling semua jadi kalau kalau yang katanya teman-teman kalau sudah duduki di bidang binamarga kata mbak teknik PU sudah merasa duduki semuanya jadi saat ini saya di bidang sumber daya air jadi tugas kami terkait dengan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi termasuk juga sarana bangunan dan perasarana lainnya juga terkait dengan penyediaan air baku nah kalau saya ngomong irigasi saya ingat tugas dari Pak Ngundi hidrologi juga ada di situ jadi banyak sekali bermanfaat Pak Riman juga dapat saya irigasi dari Pak Riman kalau Pak Haji mohon maaf Pak saya belum pernah di bidang binamarga jadi belum dapat ilmunya jadi kalau di bidang binamarga itu terkait dengan pembangunan jalan pembangunan pendukung jalan pedestrian dan pembangunan jembatan dan di bidang satunya lagi di dinas kami ada bidang tata ruang yaitu terkait dengan penyusunan RTRW yang memang harus kita review tapi dengan adanya undang-undang cipta kerja ini agak sedikit ribet sekarang jadi RTRW RUTRK RTBL RDTR ini agak ribet dengan adanya undang-undang cipta kerja memang semuanya sekarang lagi diambil lagi oleh pemerintah pusat jadi kita hanya sebatas sebatas selaku di wilayah tapi assessment-assessment semuanya semuanya dirubah di undang-undang cipta kerja dan yang keempat sebagaimana apa susunan di dinas kami yaitu bidang jasa konstruksi jadi disini bidang jasa konstruksi dan peralatan yang mana tugasnya itu terkait dengan pembinaan mitra kami pembinaan terkait dengan mitra kami apakah itu biak konsultan apakah itu biak pemborong terkait dengan regulasi ataupun yang lainnya dan juga terkait dengan pengadaan pengadaan alat berat jadi di dinas kami ada empat bidang ini Pak yang memang apa ya sangat kental menguasai tekniknya ini mungkin sedikit gambaran ini yang kami lakukan Pak kami lakukan di bidang sumber daya air terkait dengan penyediaan air baku irigasi apakah itu untuk air bakunya atau penyediaan untuk air irigasi tanahnya jadi di kami pemerintah daerah juga sudah ada pengelompokan jadi kalau memang daerah irigasi itu di atas 3.000 itu wawenangnya pemerintah pusat atau irigasi itu melewati dua kabupaten itu juga merupakan wawenang pemerintah provinsi 1.000 sampai 3.000 wawenang pemerintah provinsi dan kami untuk di IDI yang dibawah 1.000 hektar jadi wawenang pemerintah daerah terkait dengan pengoperasiannya ini terkait dengan bidang binamarga ini jalan kebetulan kami tahun ini ada program bibah dari pemerintah Australia jadi prim untuk jalan dari Tongas ke Bromo yang memang Propolingo kebetulan juga ada destinasi Bromo yang merupakan 10 destinasi nasional tragis sehingga banyak anggaran yang nanti masuk ke Bromo ini masih untuk primnya kebetulan tahun ini yang tahun terakhir dari Australia jadi pemerintah daerah mengeluarkan anggaran dan nanti diverifikasi oleh Australia dari Australia nanti mengganti mengganti dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini terkait dengan tata ruang jadi ini terkait dengan pemberian rekomendasi rekomendasi investasi baik itu pembangunan rumah pribadi pembangunan usaha bisnis ya ini rekomnya harus mendapat rekom tata ruang sesuai peruntukannya jadi ini merupakan pintu awal dari pelaksanaan pembangunan apapun itu kegiatan aktivitas pembangunan yang awal mesti harus ada rekom tata ruang apalagi kalau itu mempunyai dampak jadi di kami nanti itu ada tim TKPRD yang membahas terkait investasi apa-apa yang harus dilakukan apa-apa yang harus diwajibkan dari investasi kalau memang itu tata ruangnya nanti diberikan jadi ini nanti dibahas kita tinjau bersama nah peruntukannya sudah sesuai enggak dengan RTRW dengan RTTR yang ada di situ kalau memang itu lahan ungu atau lahan hitam atau lahan kuning untuk pemukiman berarti menyesuaikan dengan peruntukan tata ruang yang ada di sini nah ini yang bidang jasa konstruksi yang memang menjadi kewajiban pemerintah untuk membina untuk membina terkait dengan mitra kami mitra kami penyedia vendor penyedia apakah itu jasa konsultansi ataupun jasa konstruksi soalnya kalau kita melihat APBD apakah itu APBD-N ataupun APBD-PRO maupun APBD kabupaten itu sangat banyak atau semua hampir terserat ke bidang konstruksi kalau mitra kami tidak kita bina ya mungkin nanti kan juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada jadi ini terkait dengan pembinaan regulasi ataupun aturan-aturan update yang harus di ikuti ini yang di bidang jasa konsultansi saya kira nanti bubina bisa bisa memberi banyak sekali ini soalnya bagaimana kita mengikuti tender bagaimana kita mengisi kualifikasi administrasi teknis biaya sehingga sampai kita bisa jadikan selaku pemenang di Lela selain di kami WR itu juga ada bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan jadi dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan ini pertama kali 2017 Pak jadi kalau di pusat nomenklaturnya berubah kami di bawah juga harus mengikuti perubahan yang ada di pusat sehingga dulu cipta karya itu semua terlebur di dalam bidang-bidang yang ada di sini sehingga dinas cipta karya sudah tidak ada jadi akhirnya masuk di kegiatan-kegiatan yang ada di bidang di dinas ini jadi mungkin sekilas kami sampaikan bidang perumahan itu terkait dengan penyediaan-penyediaan rumah komersil rumah raya uni rumah negara rumah susun rumah khusus yang memang sangat-sangat juga dibutuhkan oleh masyarakat nah ini seringkali yang banyak sekali kalau di bidang rumah ini banyak sekali tenaga-tenaga yang kami butuhkan terutama teknik sibil kenapa saya bilang begitu soalnya model-model kegiatan pembangunan-pembangunan perumahan kawasan pemukiman pertanah ini modelnya model suak lola atau pemberdayaan mohon maaf pemberdayaan masyarakat nah disana biasanya itu wajibkan harus ada fasilitator teknisnya jadi itu yang yang biasanya sangat menjadi peluang bagi adik-adik atau mahasiswa teknik sibil soalnya jarang sekali jadi kami juga pernah di bidang perumahan itu kurang lebih sekitar 3 tahun Pak Chandra di kawasan pemukiman pernah juga 5 tahun jadi kami kesulitan kami sangat-sangat kesulitan kalau mencari fasilitator teknis jadi yang yang perlu background terkait dengan teknis kalau kita ngomong perumahan disitu ada program-program BSBS jadi program BSBS itu program merehab dari pemerintah pusat memberi stimulan kepada yang rumahnya tidak layak dan didamping oleh fasilitator teknis untuk mewujudkan rumah layak buninya terus yang kedua di bidang kawasan pemukiman ini terkait dengan penataan kualitas kumuh pengelolaan sistem drainase pengelolaan sistem air minum pengelolaan jalan lingkungan maupun air limbah jadi ini juga banyak sekali program-program dari pusat yang kami jalankan yang model-modelnya model-model pemberdayaan masyarakat jadi apakah itu Sanimas Pamsimas PISU PPIP jadi banyak sekali yang memang pengentasan kawasan kumuh yang memang nanti masyarakatnya melakukan jadi kita hanya memberikan stimulan terkait dengan anggaran tapi nanti masyarakat secara mandiri didamping oleh fasilitator masyarakat didamping oleh masyarakat teknik merencanakan dan melakukan kegiatannya dan di dinas perumahan di Kabupaten Probelinggu ada bidang pertanahan dan tata bangunan jadi ini terkait dengan pengadaan pengadaan tanah untuk pembangunan ataupun juga terkait dengan pengadaan tanah untuk land banking dan juga di situ terkait dengan pembangunan gedung-gedung perkantoran jadi dari bidang tiga ini sebetulnya ini bisa dikatakan rohnya itu dulu dinas cipta karya cuma sekarang nomen klaburnya sudah berubah ke dinas perumahan kawasan pembangunan dan pertanahan sejak tahun 2017 dan disini juga belionya mempunyai tugas pertanahan ini terkait dengan sepat keterangan bangunan izin mendirikan bangunan jadi layak ini digunakan mungkin ini ilustrasi aja jadi bagaimana kita mestimulan rumah rumah tidak layak menjadi layak sebetulnya kalau lihat rumahnya terlalu mewah jadi awalnya memang itu dia tidak layak berhubung akhirnya dapat bantuan akhirnya dia sampai jual sapinya jadi jual sapinya terus minta kiriman anaknya yang jadi TKI sehingga akhirnya rumahnya menjadi layak ini program-program simulan padahal ini kalau dari pemerintah pusat hanya mendapatkan bantuan hanya sekurang lebih 15 juta awalnya sangat-sangat tidak layak program-program BSB saya kira di Indonesia dimanapun ada program terkait dengan BSB ini program-program pemberdayaan yang memang saya sampaikan tadi sangat-sangat berpeluang terutama teman-teman adik-adik yang masih di teknis sibil yang memang sangat kita kesulitan kalau kita membuka lowongan mencari fasilitator teknis sibil itu kesulitan akhirnya yang penting teknis juga kita masukkan itu memang sangat-sangat susah jadi apakah tidak mau ikut atau bagaimana kami juga tidak tahu jadi ini program-program penyediaan air besi terkait dengan yang di masyarakat ya ini masyarakat yang merencanakan masyarakat yang membelanjakan masyarakat yang mengawasi sendiri fasilitator hanya mendampingi dari segi teknis dari segi pemberdayaannya apakah itu untuk sanitasi sekarang pemerintah pusat juga lagi menggalakkan sanitasi skala masal jadi model IPAL komunal jadi bukan sudah onset lagi tapi offset lagi jadi sekarang ini sudah apa ya sudah berkaca ke kota yang modern kami juga pernah dapat bantuan Pak dari Australia juga terkait dengan pembangunan IPAL kawasan jadi nanti bagaimana air-air Blackwater ataupun greywater dari rumah-rumah itu digumpulkan di saluran transmisi dimasukkan lagi ke IPAL dan akhirnya keluar sudah dalam bentuk air yang sudah bersih jadi bersih dalam artian ini sudah tidak berbau sudah tidak berwarna dan bisa digunakan untuk hidroponik untuk apa ya ternak lele itu sangat-sangat bermanfaat dan juga terkait dengan kumuh jadi ini program-program kumuh pengentasan yang memang bukan zamannya lagi mungkin pemerintah itu sebagai pemeran utama tapi disitu masyarakat selaku pemeran utama jadi masyarakat diminta rembuk warga mana yang harus diutamakan nanti membentuk panitia pelaksana membentuk panitia pengadaan membentuk panitia pengawasan sehingga nanti hanya fasilitator hanya mendampingi jadi fasilitator pemberdayaan fasilitator masyarakat maupun fasilitator teknisnya jadi kalau sumber anggaran kami Pak ini ilustrasi saja jadi sumber anggaran pembangunan di Kabupaten Progolingga ini bersumber pada empat Pak jadi yang pertama itu APBN jadi program-program yang memang skala besar yang memang harus kita anggarkan di pemerintah pusat karena keterbatasan anggaran yang ada di APBD Kabupaten Progolingga yang kedua itu anggaran pendapatan daerah Kabupaten Progolingga sendiri APBD Kabupaten Progolingga yang memang masih mabuk kita tangani yang ketiga dana desa nah ini yang memang sangat besar sekali kalau kita melihat nah ini sebagian kita juga mandatorikan tugas-tugas kewenangan secara kecil ke pemerintah desa sehingga nanti program-program pembangunan di desa juga terarah simultan dengan RPJM maupun RPJMD yang ada di Kabupaten Progolingga dan tak kalah pentingnya kami juga di Kabupaten Progolingga juga ada forum CSR jadi ada forum CSR yang memang kadang menjadi mitra kami atau menjadi apa ya menjadi alternatif kami kalau memang itu kita memerlukan anggaran biasanya CSR ini terkait dengan pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat desa teknologi-teknologi tepat guna apakah itu menggunakan biogas terkait dengan pengolahan pengolahan limbah ternak sapi kebetulan di Progolingga memang setiap rumah di desa itu pasti punya sapi jadi ini kadang kami kami mitrakan ke teman-teman CSR yang ada di Kabupaten Progolingga jadi ini COVID Pak anggaran kami untuk infrastruktur di Kabupaten Progolingga hampir 25% Pak ini kondisi COVID jadi kalau kita ngomong APB di Kabupaten Progolingga kurang lebih sekitar 2,8 sampai 2,9 T itu yang tahun karena COVID kami harus menunda kegiatan-kegiatan infrastruktur biasanya kalau tidak COVID itu masuk hampir sekitar 40 sampai 50% dari anggaran yang ada di Kabupaten Progolingga itu masuk ke sarana-perasana infrastruktur jadi sangat besar sekali sehingga memang sangat apa ya sangat penting terkait dengan pembinaan mitra juga terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan jadi ini dinas kami Pak kebetulan terbagi total kami ini tahun kemarin Pak jadi alokasi anggaran di dinas kami kurang lebih Rp138 miliar kebetulan di BINAMATK yang paling tinggi soalnya memang ada program BRIM yang memang harus kita biayai untuk terkait dengan jalan mantap ke obyek wisata Sukapura jadi ini kondisinya kondisi masih apa ya kena reko pusing sehingga banyak sekali penundaan-penundaan kegiatan-kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan rehabilitasi fisik yang ada di Kabupaten Pak Pelingo nah ini untuk pertanahan di dinas perumahan kawasan pemukiman dan juga kena reko pusing masih terpusat bagaimana kalau kita melihat alokasi anggaran yang tersedia masih terfokus terpioritas kepada kebutuhan standar manusia apakah itu air bersihnya apakah itu terkait dengan drainasinya apakah itu terkait dengan sanitasinya jadi kurang lebih prosesinya paling tinggi yaitu 22,8 miliar nah bagaimana kami melakukan eksekusi dari program rencana yang kami sudah rencanakan sehingga nanti bisa berjalan sebagaimana sesuai peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di kami Pak itu sudah kita lakukan sebagaimana regulasi purpose jadi kalau kita ngomong purpose memang mulai purpose 80 54 sampai sekarang purpose 16 modelnya model sekarang ya juga model lelangnya juga lelang secara elektronik jadi sudah tidak jamannya lagi kita ngomong dokumen kualifikasi dokumen administrasi teknis dokumen penawaran biaya itu kita bawa kita bungkus sudah tidak jamannya jadi kalau Pak Chandra mau nawar di kamar mandi aja bisa nawar jadi sekarang sudah sangat-sangat dimudahkan mungkin nanti Bu Bina bisa bercerita bagaimana ikut pelelangan secara dromik yang penting badan usaha kita sudah terdaftar di LPSE jadi sekali kita daftar LPSE terkait dengan badan usaha itu berlakunya seluruh Indonesia jadi kita mau ikut penawaran di Irian di Papua mau ikut penawaran di Sumatera munggu jadi sudah tidak ada batasan yang penting kita bisa mencukupi persyaratan-persyaratan administrasi teknis dan juga penawaran biaya yang memang optimal dalam ini menjamin kualitas jadi kalau pengadaan barang pengadaan konstruksi jasa-konstruksi jasa lainnya semua dilakukan secara lelang memang ada di sistem disitu ada penunjukkan langsung yang memang untuk konsultasi itu masih di bawah 100 untuk konstruksi di bawah 200 itu terkait dengan pengadaan-pengadaan yang kecil yang memang bisa diundang dari rekanan yang dianggap qualified untuk untuk melaksanakan jadi nanti tetap itu juga secara elektronik namanya EPL nanti dari dokumen-dokumen yang di-upload dokumen-dokumen itu dievaluasi diklarifikasi dinegosiasikan sehingga dinyatakan sebagai pemenang lelang jadi itu Bapak jadi kalau memang kita output APN infrastruktur yang ada di bidang-bidang saya kira juga jelas bidang-bidang maga meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan bidang sumber daya air meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air bidang tata ruang meningkatkan dokumen tata ruang yang terlegalisasi terus meningkatkan kesuai pemantauan terhadap tata ruang bidang jangsa konstruksi pembinaan jangsa konstruksi dan di bawahnya termasuk juga meningkatkan prosentase tenaga terampil yang bersertifikat meningkatkan prosesan capaian sim jangki sistem informasi jasa konstruksi sebetulnya nanti kalau kita ikuti keinginan ataupun bayangan dari pemerintah pusat di bidang jasa konstruksi lelang itu biasanya nanti terkoneksi dengan data-data yang di sim jangki jadi kita tidak perlu lagi melampirkan dokumen-dokumen yang besar ataupun isian-isian yang harus diisi tapi nanti kalau itu sudah terintegrasi di sim jangki itu nanti juga menjadi salah satu mekanisme evaluasi jadi sudah terkonek di sana tapi untuk saat ini saya kira masih belum jadi masih manual jadi dari dokumen-dokumen yang terupload di sistem apakah itu dokumen-dokumen kualifikasi maupun biaya baru kita evaluasi oleh teman-teman ULP ataupun POCAP saya kira itu Pak Chandra mungkin apa ya sama apa mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dari apa ya dari segi birokrasi jadi sebetulnya kalau kita ngomong ngomong peluang teknik sipil sangat-sangat berpulang sekali kami kadang kesulitan kadang kami juga tidak melaksanakan apa yang menjadi ketentuan selama itu tidak menyalai jadi kami kalau kebetulan harus teknik sipil yang penting teknik akhirnya juga kita terima untuk menjadi masalah mungkin itu Pak Chandra kurang lebihnya mohon maaf mungkin nanti bisa ditambah terima kasih banyak terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh baik terima kasih banyak Pak Hengki ini menarik sekali ya yang sudah kita lihat parang dari Pak Hengki bagaimana peluang terutama nih para mahasiswa para alumni kemudian juga ada adik-adik SMK bahwa teknik sipil itu cukup luas potensi peluang dan sebagainya peluang kerja dan sebagainya sudah banyak dipaparkan oleh Pak Hengki tadi dari dinas di Kabupaten Perbolinggo bagaimana bidang-bidang sipil itu sangat luas mencakup hampir semua bidang yang ada di PU tadi dan perlu yang dicatat tadi bahwa Pak Hengki menyampaikan bahwa sangat dibutuhkan tenaga teknik sipil terutama para fasilator teknis kegiatan-kegiatannya sangat kurang sangat sedikit tenaga yang dibutuhkan banyak tapi yang tersedia ini sedikit nah ini memang peluang bagi para alumni bagi para mahasiswa untuk bisa masuk ke dalam peluang-peluang lulusan teknik sipil ini nah berikutnya ini narasumber yang ketiga ini lebih menarik lagi sebagai praktisi nah ini Ibu Bina Yakti sebagai Ibu Direktur punya konsultan ya penyedia jasa kalau tadi Pak Hengki itu adalah memberi gambaran uang pekerjaan potensi nah ini Mbak Bina ini yang menyediakan jasanya ya nah ini nanti silahkan dipaparkan ini sekilas saya bacakan dulu ini kurikulum VT-nya jadi ini nama Ibu Insinyur Bina Yakti Setiani STIPP nah ini Ibu Bina sudah punya Insinyur ya ya Mbak Bina ya sudah Insinyur nah ini sudah benar-benar praktisi ini ya nah ini sebagai Direktur CV Bihanja Cipta Konsultan mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang ini Mbak Bina juga adik tingkat saya angkatan 2004 ya 94 94 92 2 tahun di bawah saya nah ini silahkan ini juga sebagai anggota PII juga anggota INKINDO Jatim anggota ASDAMKINDO dan sebagainya silahkan Mbak Bina memaparkan materinya sekitar 15 menit dari sekarang monggo terima kasih Pak Jantren Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Bapak Jantren Bapak Jantren Bapak Jantren Bapak Riman Bapak Jantren Terima kasih Bapak Jantren Bapak Jantren atau kesempatan yang dikit pada saya yang termasuk Bapak-Bapak Dosen Bapak-Bapak Dosen di agama kami yang sangat sangat luar biasa karena kenal mimpinan beliau kami bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk tidak hanya untuk kami sendiri tapi untuk hanya orang karena jurusan kami ini adalah jurusan yang sangat-sangat luar biasa Alhamdulillah jadi kita bisa mengaplikan skankan ilmu kita untuk hal-hal yang sangat bermanfaat Terima kasih Bapak-Bapak Dosen kemudian yang terhormat Bapak Hengki Cahaya Sabotro STNT selaku Kepala Bidang PUR Kepupaten Bukulinggo adik-adik Peserta Lomba Desen Rumah dan Makyat Bila Nasional yang berbahagia saat ini Terima kasih sekali lagi dan syukur Alhamdulillah kami ucapkan kami pajatkan pada Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kami pada saat ini sehingga kita semua bisa bertumpul di webinar ini untuk melaksanakan webinar dalam rangka lomba pengumuman lomba ya pengumuman lomba desain rumah dan marketing dan nasional dalam rangka peringatan Diz Natalis yang kelima puluh Universitas Sidiaga Memalang atas nama pribadi dan juga atas nama alumni kami terutama alumni kanten Sipir Angkatan 1994 kami mengucapkan selamat Diz Natalis yang kelima puluh Universitas Sidiaga Memalang yang tercinta ini semoga di usia yang emas ini Universitas Sidiaga Memalang bisa semakin maju dan semakin sukses mencetak alumni-alumni yang berkualitas dan berkompeten Amin para hadirin dan adik-adik semua saya adalah alumni dan Sipir Universitas Sidiaga Memalang ini saya angkatan tahun 1994 dan Alhamdulillah berkat bimbingan support dan motivasi dari bapak-bapak dosen dan Sipir yang sangat-sangat luar biasa saya lulus tepat waktu yakni pada tahun 1998 jadi menurut saya 4 tahun itu sudah Alhamdulillah ya sudah termasuk tepat waktu karena selain waktu itu pendukungnya tidak seperti sekarang ini ya zaman sekarang ini kan semuanya sebagi kita elektronik jadi hampir semuanya punya laptop punya alat-alat perlengkapan komputer dan sebagainya kalau zaman saya dulu kan jarang sekali jarang sekali kita mempunyai perlengkapan-perlengkapan kuliah seperti itu bahkan saya sering saya sangat ingat ya saya dulu sering sekali merepotkan Pak Chandra terima kasih ya Pak Chandra saya saya sering merepotkan beliau saya sering sekali mengganggu beliau kalau mengerjakan tugas saya sering meminjam komputer beliau terima kasih mohon maaf ya sudah banyak merepotkan kembang saya waktu itu saya memilih jurusan teknisi itu saya sama sekali tidak tidak paham maksudnya kurang paham bagaimana teknisi itu seperti apa nanti pekerjaannya itu bagaimana setelah arah pekerjanya itu kemana saya benar-benar belum paham karena mungkin pengetahuan pada saat itu memang sangat ingin ya tidak seperti sekarang kalau zaman sekarang ini kita tinggal klik aja langsung muncul ya kita tanya Pak Google informasi apa sudah langsung bisa kita update sedangkan zaman dulu informasi-informasi seperti itu hanya kita dapatkan dari Bapak Ibu Guru SMA kita jadi memang sangat-sangat minim akan tetapi begitu saya masuk ke Universitas Budiakan Mamalan saya memilih jurusan teknisi peli itu sebenarnya bukan kehendak saya tapi kehendak orang tua saya tapi karena kepatuan saya kepada orang tua saya mengikuti aja kemauan beliau akhirnya semester-semeter awal memang ada kesulitan ya ada kesulitan untuk adaptasi pelajarannya karena saya pikir pelajarannya juga agak-agak sulit gitu saya ingat waktu itu Bapak Halim ya pelajaran Bapak Halim Pak Kulus itu agak-agak sulit juga ya tapi beliau juga sangat baik sangat support Alhamdulillah dosen-dosen kami pada saat itu semuanya sangat support sangat-sangat baik sangat membimbing kami jadi lama-kelamaan saya pun senang dengan pelajaran yang ada di JN Sipi ini gitu semester 3 semester 3 itu adalah puncak dari adaptasi saya karena saya bisa mendapatkan IP yang lebih dari 3 dan saya juga mendapatkan biasiswa dari Universitas Biagama waktu itu biasiswa dari Yayasan PII nah itu semakin memotivasi saya semakin memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi karena di Universitas Biagama Malam waktu itu banyak sekali biasiswa-biasiswa yang diadakan gitu selain dari YPPI YPPI mungkin ya YPPI ada juga dari Bang Bang waktu itu sponsornya adalah TAMIPO kemudian dari PPA mungkin PPA sampai sekarang masih ada ya Pak Chandra ya jadi dari awal semester 3 itu kemudian saya semester-semester selanjutnya pendapat biasiswa juga dari Bang Liko dan juga PPA dari situ saya sangat memaci semangat saya karena dengan cepat itu kita tambah lebih apa namanya lebih biat lagi untuk belajar untuk lebih tahu untuk lebih menyenangi apa yang sudah kita menjadikan pilihan kita jadi mungkin adik-adik yang saat ini masih duduk di bantu SMU atau SMK mungkin adik-adik kalau misalkan selanjutnya untuk tingkat pendidikan selanjutnya ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi jangan ragu-ragu kalau misalkan ingin melanjutkan ke teknik sipil karena seperti yang Bapak-Ibu juga sampaikan tadi bahwa kebutuhan teknik sipil di negara kita itu sangat-sangat banyak dan tidak akan ada istilahnya pengangguran untuk teknik sipil jadi memang insya Allah jurusan kita ini adalah jurusan yang lingkup pekerjaannya sangat luas jadi kita bisa bergerak di bidang berbagai hal yang sesuai dengan jurusan yang kita pilih ini bisa di pendidikan juga bisa seperti Bapak-Bapak Desen ini bisa juga di lingkungan pemerintah seperti Bapak Henggi contohnya atau bisa juga di swasta seperti kami juga bisa di kontraktornya atau konsultannya bisa juga adik-adik nanti akan sebagai freelance mungkin sebagai freelance yang tidak terikat dengan suatu perusahaan atau instansi-instansi tertentu itu kalau misalkan ada kan kadang yang suka apa namanya suka kesana kemari maksudnya tidak ingin menetap di suatu perusahaan itu bisa untuk jungsan kita mungkin untuk yang saya sampaikan ini saya tidak menyampaikan sesuatu yang formal tapi saya hanya bercerita-bercerita saja pengalaman saya sebagai seorang penyedia jasa konsultansi bukan jasa konstruksi jasa konsultansi jadi kalau secara umum mungkin lebih dikenal sebagai konsultan teknik kalau konstruksi itu kan arahnya ke kontraktor karena mungkin perlu adik-adik semua ketahui antara kontraktor dengan konsultan itu berbeda karena yang kalau konsultan seperti kami ini adalah sebagai penyedia jasa sebagai penyedia jasa dan disini kita sebagai konsultan perencana dan penawas kalau kontraktor itu kan sebagai sebagai pelaksana ya pelaksana proyek jadi kontraktor yang melaksanakan kita yang merencanakan dan juga yang mengawasi saya profesi saya sebagai penyedia jasa konsultansi ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 17 tahun mulai konsultan kami kami dirikan mulai tahun 2004 kemudian setelah konsultan yang pertama kami dirikan yang kami saya pegang sendiri kemudian juga suami saya juga mempunyai melirikan konsultan lagi karena kebetulan kami berdua ini adalah sama-sama orang teknis sipil jadi sama-sama lulusan teknis sipil jadi kami mempunyai pekerjaan di bidang yang sama kami sudah satu tim dalam pekerjaan jadi alhamdulillah kemana-mana kami bisa bersama kemudian untuk perusahaan konsultan kami kebanyakan perusahaan konsultan kami ini menangani proyek-proyek perencanaan dan pengawasan di bidang jalan dan jembatan meskipun ada juga beberapa pengalaman di bidang hukum juga ada tapi yang lebih spesifik adalah jalan dan jembatan jadi ilmu yang dari Bapak dosen kami Bapak Aji Suraji Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat di sini ya sangat bermanfaat karena nyambung sekali gitu loh apalagi dulu saya pernah ditunjuk beliau sebagai asisten beliau selama kuliah jadi memang sedikit banyak ilmu itu bisa kami terapkan di sini selain perencanaan jalan dan jembatan kita juga pengawasan ya pengawasan pengawasan jalan dan jembatan selain kami juga mengawasi di lingkungan Jawa Timur kami juga mengawasi merencanakan dan mengawasi di luar Jawa Timur juga pernah juga kami menangani proyek di daerah Kalimantan Timur di daerah Kutai Barat ya di daerah Kelosok yang sangat jauh dari kota dan pernah juga di daerah Nusa Tenggara Timur di daerah Bajawa END Polres Timur di sana memang puluhnya terpencil-pencil ya terpisah-pisah puluhnya tapi sangat bagus kekandangannya jadi selain kita juga bekerja kita juga refreshing gitu loh jadi itulah enaknya pekerjaan yang kita jalani sekarang ini dari sudut pandang saya ya dari sudut pandang saya karena saya sebagai seorang konsultan konsultan teknik ya terutama perencanaan pun kita juga tidak hanya di depan meja atau di depan komputer ya kita bisa ke lapangan jadi kita jenuh tidak borek hanya di depan komputer saja tidak selain kita juga apa namanya mendesain di depan di depan komputer kita juga mengambil datanya ke lapangan jadi memang kalau kita sebagai konsultan itu memang hampir 60% kita itu jalan-jalan jalan-jalan yang istilahnya tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra jadi jalan-jalan yang iklut dengan proyek lah istilahnya ya kita di sini kita mencari uang tapi juga mendapatkan bisa bertamasya bisa berrefresing bisa mengerti tahu daerah-daerah yang misalkan kayak di NTT itu ya yang belum pernah ke sana akhirnya bisa jadi ke sana bisa melihat daerah-daerah tersebut dan juga sangat menyenangkan jadi kita tidak bosan hanya duduk di depan komputer saja merencanakan karena sewaktu-waktu kita juga ke lapangan selain perencanaan pengawasan juga seperti itu pengawasan nanti juga kita full di lapangan hampir 90% di lapangan dan juga melaksanakan apa namanya semua aktivitas kan di lapangan juga ya dan nanti membuat laporannya di mungkin untuk Bapak Henki kan di Prof. Lintura Bukaten ya kemarin sudah ceritain yang kemarin akhir tahun kemarin kami sempat mengerjakan proyek DED di sana tapi kami kerjasama dengan dari konsultan di Tolong Agung ya kemarin kami mengerjakan proyek DED rehabilitasi jalan condong manisan sama lucu manisan tapi tapi mungkin ini bidangnya bidang Bina Mardang ya Bapak Henki kalau Bapak Henki kan di perairan ya tadi sumber daya air saya juga tidak tahu kalau Pak Henki di Progolinggo kemarin saya juga sempat ke sana sekali ke dinasya yang di keraksaan itu Pak ya beda pintu saja oh beda pintu betulnya kalau Bina Mardang iya iya kalau tahu gitu saya berkolaborasi itu kemarin saya sempat ke proyeknya juga Pak ke daerah Krucil Mangisan itu kan di pegunungan gitu waktu itu ngecek anak-anak yang sedang survei di Krucil Mangisan sama Condong Mangisan daerahnya di tengah hutan terus sempit lokasinya agak sempit tapi agak rame lalu lintasnya gitu jadi kami waktu itu memang yang mengerjakan teknisnya kami dari tim kami memang kami orang konsultan ya bekerja di bidang konsultan ini orang jalanan kalau dibilang orang jalanan ya apalagi kalau proyek kami memang banyak di jalan sukanya ngukur jalan sama ya memang seperti itu ya pekerjaan kami selain di bidang jalan juga jembatan jadi kami juga menangani survei kondisi jembatan jadi untuk mengetahui bagaimana kondisi jembatan yang ada pada saat itu jadi nanti kita rekod jadi kita sampaikan kita rekomendasikan penanganan apa yang perlu ditangani untuk jembatan yang ada saat itu atau mungkin ada retak-retaknya ada sudah bagian bawahnya terutama yang bagian bawah jembatan itu kan tidak kelihatan ya kebanyakan orang melihat pisiknya jembatan saja pisiknya jembatan kelihatan bagus padahal di bawahnya itu sudah retak-retak gitu jadi tim kami jadi tim kami sampai masuk-masuk ke dalam untuk melihat di bawahnya jembatan itu kadang-kadang juga sampai bawa tali-tali gitu kayak orang panjat tebin bawa apa namanya tangga karena posisinya kan yang jembatan itu tidak tidak mesti bagus ya mesti agak curang-curang tapi disitu keasikannya gitu loh saya juga kadang-kadang kan ikut ya ikut melihat itu senang gitu melihat itu senang karena selain apa ya kita bisa tahu secara detail secara detail bagaimana sih sebenarnya konstruksi ini kontruksi jembatan ini bagaimana apa yang harus kita tahan selanjutnya kita juga istilahnya mengerti daerah-daerah ini seperti apa gitu loh apalagi daerah-daerahnya itu biasanya memang daerah-daerah yang yang tidak terjangkau daerah-daerah yang agak terpencil itu kan kurang diperhatikan ya itu biasanya yang terlewati yang daerah-daerah yang lebih lebih ke arah kota-kota itu yang lebih diperhatikan yang daerah-daerah yang pelosok itu yang biasanya agak agak terabekan gitu terus kemarin ini untuk Bapak Enggi mungkin waktu yang diarah ke Probolingo yang daerah Krucil Manggisan sama Tondong Manggisan itu saya lihat jembatannya itu masih kecil-kecil gitu ya luasnya itu ya masihnya sempit dengan arus lalu lintas yang begitu ramai karena disitu dekat dengan Song Adventure kalau nggak salah ya Pak Enggi ya daerah situ ya dekat dengan Song Adventure jadi agak jembatannya memang kalau menurut sujud pandang saya ya ini masih sempit mungkin bisa diusulkan nanti kita siapa bantu Pak Enggi karena lalu lintasnya itu lebih lebih rame dengan jadi kalau untuk awasan itu tidak bisa saya lihat itu hampir-hampir semua yang kita lewati jembatannya seperti itu jadi mungkin apa ya kalau untuk untuk apa namanya arus lalu lintas yang begitu banyak apalagi untuk simpangan itu kayaknya lebih lebih sulit ibu Bina waktunya tinggal 2 menit ya terima kasih Pak Dandra mohon maaf Pak Enggi ya tadi agak melenceng mungkin ya karena ketegulan ketemu sama Pak Enggi jadi saya sampaikan mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pengalaman dari perusahaan kami dari konsultan yang kami selama ini jadi untuk adik-adik yang ingin melanjutkan jenisan teknik sipil saya kira tidak perlu lagu-lagu lagi seperti yang Pak Enggi sampaikan juga tadi bahwa banyak sekali peluang usaha peluang pekerja yang ada yang kita butuhkan di dunia dan sipil ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk motivasi adik-adik dalam menetapkan pilihan dalam menetapkan jurusan ke depannya terima kasih atas tempatan yang berbedaan pada saya mohon maaf apabila ada putur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 baik terima kasih Ibu Binayaki yang sudah berbagi pengalaman ini sebagai penyedia jasa konsultan ini benar-benar menarik karena ini sestama alumni baik penyedia jasa atau Pak Hengki sebagai di birokrasi bisa berkolaborasi tapi bukan KKN ini tapi ini profesional ini bukan KKN antara alumni tapi alumni yang sudah punya kompetensi masing-masing bisa berkolaborasi dan jelas ini apalagi Pak Hengki sudah mengatakan tadi bahwa dalam penyediaan jasa itu sudah online tidak bisa bermacam-macam lagi Pak Hengki harus benar-benar qualified penyedia jasanya baik ini saya akan buka pertanyaan ini masih ada waktu 5 sampai 10 menit sampai 10.40 sebenarnya dari wanitia silahkan yang saya tadi sudah menawarkan di chat tadi kalau ada pertanyaan di chat juga belum ada ini mungkin langsung saja kalau bertanya silahkan ada 2-3 pertanyaan baik ke Bapak Hengki atau ke Ibu Mina mungkin Pak Agus tadi sudah sudah menurutkan diri ya karena ada efek vaksin katanya silahkan ada yang mau bertanya karena di chat tadi belum ada pertanyaan jadi saya belum bisa membacakan pertanyaan mungkin bisa angkat tangan di partisipan kalau ingin bertanya bisa tadi adik-adik dari SMK SMA ini bisa bertanya kepada para narasumber atau para mahasiswa bisa bertanya pengalaman ke kakak-kakak tingkat ya ini narasumber terutama para narasumber ini adalah kakak-kakak tingkat Anda kemudian dari teknik sipil Universitas Budiaga Malang ya silahkan ini ada Frederick Rivaldo dan Re silahkan bertanya kepada siapa silahkan di chat juga sudah ada yang bertanya di chat saya ada di chat dulu ini ada satu pertanyaan dari Cika SMKN 1 Nganjuk ya ini dari Nganjuk silahkan Assalamualaikum kepada Bapak Hengki bagaimana cara bagaimana caranya pihak Australia itu memberikan bantuan nah ini tadi Pak Hengki menjelaskan ada bantuan dari pihak Australia nah kira-kira bagaimana bisa mendapat bantuan ini ya dari pihak Australia untuk Pak Hengki terima kasih Pak Sandra jadi sebetulnya pihak Australia itu sudah punya parameter Pak jadi sudah ada hitungan di kudubesnya kalau waktu kita mendapatkan hibah jadi kalau kita ngomong bantuan itu hibah sifatnya dari Australia apakah itu sanitasi ataupun itu jalan jadi yang sanitasi kemarin kami itu kalau hitung-hitungan dari indeks masyarakat yang sudah terakses sanitasi secara baik apakah itu blackwater atau greenwater itu kagupaten Probelinggo sangat rendah Pak jadi sangat rendah dan kebetulan dipilih jadi tidak kita menawarkan diri atau mengajukan proposal tapi dari Australia itu sudah punya hitung-hitungannya jadi indeks dari BPS terkait dengan akses daerah-daerah mana yang nanti bisa dijalankan program hibah sanitasi itu nah setelah kita masuk data di sana akhirnya kita diundang di kementerian oleh kementerian apa-apa yang menjadi harus tanggung jawab pemerintah daerah harus disiapkan jadi kita harus menyiapkan DED-nya menyiapkan kayak kelembagaannya jadi kalau kita ingin mendapatkan itu kita harus siap dulu juga nah itu yang memang memang bagus sekarang program-program bantuan tidak langsung diganti semuanya enggak jadi kayak di stimulan jadi anggaran kami itu nanti ada rembus Pak jadi setelah kita membangun pihak Australia nanti memvarifikasi dari bangunan yang terbangun apakah dari fisiknya apakah dari kegunaannya sudah sesuai standar dari pihak Australia nah nanti anggap saja kalau kita hibah sanitasi ipal komunal nanti itu dihitungnya per SR Pak jadi tidak dihitung per kontraknya enggak jadi per SR yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu diganti jadi memang kalau kita melihat kalau kita masih ngomong awal di sana kita ada jaringan pramisinya ada ipal komunalnya ada SR rumahnya mungkin kita agak rugi tapi kalau nanti sudah perlu asal kita untung jadi kalau per SR rumah itu diganti sekitar 6 jutaan jadi setiap SR rumah jadi nanti masyarakat sudah kalau bangun rumah enggak perlu saya harus desain sapi tanknya saya harus desain resapannya jadi enggak perlu sudah jadi tinggal hubungi kelompok masyarakat pengelola ipal komunal dia nanti tinggal konek aja Pak dari greywater maupun blackwater di rumahnya itu tinggal konek ke saluran tramisi di depan rumah jadi sudah model-model kota jadi kalau kita mau merencanakan rumah sudah enggak perlu lagi nanti buat sapi tanknya resapan jadi semua greywater blackwater nanti masuk ke jaringan itu nah nanti pergantiannya pengganti keuangannya nanti diverifikasi baru nanti ditransfer oleh pihak kementerian PU dalam hal ini selaku pengelola dari Australia jadi sebetulnya jadi dari sana sudah ada hitung-hitungannya termasuk yang kita dapat prim kita dapat prim itu seluruh Indonesia mungkin hanya di Lombok sama di Probolinggo di Lombok yang tahun kemarin dan ini dilanjutkan di Probolinggo biasanya salah satu kriteria disitu ada objek wisata wisata nasional jadi ada 10 destinasi wisata nasional yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga Australia juga masuk disitu itu Pak Pak Jandra Pak Moderator terima kasih ini ada pertanyaan lagi nih kayak Mas Hengki diserang terus ini pertanyaannya buat Mas Hengki lagi Pak Hengki ini ada pertanyaan dari Mas Satrio SMK Singosari SMKN Singosari izin bertanya kepada Pak Hengki apabila mendapat bantuan dari pihak asing atau pihak luar negeri apakah dikenakan pajak negara misal dalam mendapat bantuan pendanaan yang tadi ini mungkin lanjutan yang tadi kira-kira kalau sudah dapat dana itu apa jenak pajak gitu ya nah ini maksudnya pajak gimana Monggo Pak Hengki jadi kalau kita ngomong pajak kan kalau negara warga negara yang bijak pasti tak pajak jadi kalau kita program-program tergantung pemberibah jadi ada juga program-program itu yang memang harus ngikuti ketentuan dari pemberibah dalam ini Australia bisa aja pajaknya dihilangkan bisa aja tidak ngikuti aturan purpose jadi purpose 54 terkait dengan perdoman pengadaan barang jasa pemerintah jadi sebetulnya ini situasional dari program yang diinginkan atau sasaran yang diinginkan dari pemberibah jadi kalau memang pemberibah tidak mensyaratkan ketentuan ya berarti berarti perlakuannya nanti sesuai dengan purpose 16 apakah itu lelangnya atau permendaki bagaimana terkait dengan pelakuan keuangannya jadi kalau itu tidak ditentukan berarti kita harus ngikuti aturan yang ada di pemerintah pemerintah Republik Indonesia selama ini ajaknya terus pengadaan barang jasanya tapi kalau dari pemberibah sudah mensyaratkan oh saya kasih hibah di pemerintah Indonesia nanti ini yang melaksanakan masyarakat jangan dipotong pajak ya berarti tidak ada pajak jadi sebetulnya situasional dari pemberi atau keinginan pemberibah dari Australia jadi tidak semuanya pajak tapi tidak semuanya juga bebas pajak jadi situasional sesuai dengan keinginan atau prioritas sasaran yang ingin disasar oleh pemberibah dalam ini biak Australia sebetulnya kalau kita ngomong hibah kita enggak hanya dari Australia Pak Amerika juga beribah ke kami jadi apakah itu dari air bersihnya ataupun sanitasnya terutama terkait dengan sasaran MDGs yang sekarang sudah SDGs jadi Sustainable Development Goal bagaimana kita akses air bersihnya bagaimana kita akses sanitasinya bagaimana kita hidup di pemukiman yang layak yang tidak kumuh yang kalau mungkin dulu bilangnya orang 100-100 itu loh Pak Sandra nah itu yang sasaran-sasaran yang ingin dibantu oleh pemberibah dari luar saya kira itu Pak baik itu jawaban Pak Hengki buat para penanya tentang bantuan-bantuan luar negeri ini mungkin waktunya sudah mau habis ada satu lagi saya beri sekali lagi satu kesempatan bertanya mungkin satu lagi di chat belum ada atau yang angkat tangan resen tidak ada ada yang ingin bertanya kepada Ibu Bina ini mungkin mau belajar menjadi konsultan silahkan para mahasiswa para DAD SMK atau para peserta umum mungkin bisa bertanya atau mungkin Bapak dosen mau bertanya kepada mantan mahasiswa yang sudah jadi pejabat dan pengusaha ini waduh dapat kualat Pak Chandra ini oke karena sudah 10.45 ini saya kira karena tidak ada lagi pertanyaan Bapak Chandra Bapak Chandra ya boleh Pak oh ya Pak Halim silahkan Pak Pak Prodi Bapak saya tidak bertanya Pak ya cuma memohon dan mengimbau ke alumni ya terutama Pak Hengki sama Bu Binda ini kan sudah sukses sekali-kali ke kampus mengisi kegiatan di kampus kegiatan mahasiswa Pak supaya adik-adik ini punya motivasinya lebih tinggi lagi gitu ya betul minta kesedihan Pak Hengki dan Mbak Bina ya Pak ya nanti bisa diatur kembali Pak ya ya itu satu Pak itu satu yang kegembang kalau ada proyek-proyek yang untuk lokasi kerja praktek mungkin bisa di informasikan ke jurusan ya mungkin itu aja Pak oke Pak Halim terima kasih Pak Halim jadi itu mungkin buat Ibu Bina Pak Hengki kalau mungkin ada bisa bekerjasama dengan Prodi Teknik Sipil Universitas Sejajah Memalang terutama memang para mahasiswa ini sekarang banyak yang sudah PKL atau kerja praktek di BUMM itu Mas Hengki Mbak Bina jadi mungkin bisa ada lagi yang dari jalur pemerintah Kabupaten ya Pak Halim bisa masuk ke situ baik sebelum saya tutup minta waktu sedikit ini ada ada pertanyaan terakhir dari Mas Nugi Angkatan 2002 ini Mas Nugi menanyakan ke Pak Hengki lagi nih Pak Hengki program Kotaku ada di PUPR Propoling apa enggak Pak ini Mas Nugi Angkatan 2002 gimana Pak Hengki ada info program Kotaku ada di PUPR Propoling apa enggak siap kebetulan kami dapat Pak jadi Kotaku itu merupakan perubahan perubahan dari program kementerian yang dulu itu PNPM Mandiri Perkotaan jadi awalnya itu PNPM Mandiri Perkotaan yang memang sangat besar jadi berubah menjadi Kotaku sebetulnya waktu launching Kotaku itu saya juga hadir di Jakarta kita sempat protes kok bilangnya kok Kotaku soalnya kalau biasanya kalau Kotaku biasanya nanti multitafsir di pelaksanaan biasanya yang dapat itu hanya kota-kota mati padahal kalau kita ngomong kumuh itu di kota kemarin waktu launching ini kebetulan ke PPKOM yang di kementerian itu kenapa kondak kawanku apa kawanku itu kawanku itu kawasan tanpa kumuh kalau Kotaku rancu ternyata benar jadi Kotaku itu banyak sekali akhirnya yang alokasinya besar-besar itu di perkotaan akhirnya juga sangat timpang dengan Kabupaten kebetulan Kabupaten Propulinggo dapat seperti yang saya sampaikan tadi Pak Chandra ini model-modelnya model pemberdayaan masyarakat jadi satu desa itu dikasih satu miliar bayangkan jadi sebelum ada dana desa itu sudah ada Kotaku yang dulu PNPM Mandiri Perkotaan jadi dulu masih modelnya nggak langsung diplot jadi kawasan Kotaku tapi dari PNPM Perkotaan itu mengajukan rencana rencana program jadi disayembarkan di masing-masing PNPM Perkotaan itu nah dari itu nanti akhirnya diuji lagi ke provinsi sampai ke kementerian nah nanti dipilih kebetulan kebuatan Pobolinggo pertama itu waktu PNPM itu dapat tiga desa jadi tiga desa sudah mengelola anggaran satu miliar yang mana anggaran itu memang digunakan untuk pengetasan kawasan-kawasan kumuh pelayanan sanitasi ataupun penyediaan air minum termasuk juga disitu riha-riha rumah yang tidak layak dunia jadi kami dapat Pak kebetulan kami dapat tahun ini juga kebetulan dulu saya yang mengendal masih saya di kapit perumahan kawasan pemukiman dan sekarang sepertinya sudah dipindah handalnya ke PMD jadi kami hanya sebatas tim teknis jadi menjadi anggota disitu dulu lidernya dan kebetulan juga kota-kota tahun ini kita juga dapat kalau tidak salah infonya satu juga jadi memang ada seperti saya sampaikan di kota aku itu kadang fasilitas fasilitas laborator teknisnya ini yang memang dibutuhkan jadi teman-teman alumni teman-teman SMK jangan khawatir yang penting tetap semangat hanya saya mengingatkan aja mungkin di luar ini Pak Dandra jadi mohon kalau memang eksis di bidang kesimpilan setelah lulus saya hanya mengimbau kalau bisa dapat SKA jadi kan pengurusan SKA kan dua tahun setelah lulus baru bisa mengurus jadi monggo dua tahun ini di freelance cari pengalaman tidaknya kalau nanti punya SKA nanti mau bergerak dimana bisa semua mau dikonsultasi bisa kayak bubina mau dikonstruksi bisa tinggal nanti melengkapi jadi kalau kita sudah punya SKA itu kita sudah kayak SIM oh tinggal oh aktenya berarti kita tinggal buat perusahaan akte perusahaan oh kalau kita mau bergerak ke konsultasi akuntruksi ngurus SBU-nya sama SUJK-nya dan itu kita sudah bisa cari kegiatan cari proyek cari pekerjaan dari rumah dari kamar mandi aja upload penawaran bisa sekarang gak harus bawa-bawa kemana-mana mau nawar di Papua mau nawar di Kalimantan mungkin bubina tadi bisa cerita jadi tinggal milih semuanya di LPSI online semuanya jadi tinggal daftarkan administrasi jadi kan sudah bisa menciptakan peluang kerja sendiri kami butuh kayak perlu kayak mitra-mitra vendor yang kayak bubina ini jadi apa ya ini yang kami perlukan Pak jadi emang kalau alumni tani sipil tapi tidak ada kemauan terus akhirnya tidak bekerja di bidangnya kenapa sebetulnya sangat luas sekali bukan hanya kami kok bukan hanya PU dinas lainnya yang mengendus juga bisa termasuk pendamping-pendamping desa pengawal dana desa itu juga perlu tenaga-tenaga teknik sipil soalnya di dana desa itu maksimal 40% itu juga larinya ke infrastruktur itu sudah pasti sudah aturannya memang maksimal 40% dana desa kalau memang rata-rata 1 miliar berarti 400 itu masuk ke infrastruktur jumlah kali kan kabupaten desa-desa sekabupaten sejawa timur seindonesia di kabupaten probolinggo 325 desa jadi jangan khawatir teman-teman alumni jatuh SMK sipil itu peluangnya enggak hanya dikonstruksi di bang aja bisa bang aja perlu tenis sipil kenapa kalau kita mengajukan jaminan angguna itu yang nafsir juga teknik sipil jadi pegawai bank itu belum tentu dari akutansi bukan itu juga bisa dari teknik sipil ya betul-betul Pak Hengking sangat luas sekali untuk teknik sipil mas Pak Hengking terputus ini oke mas Pak Hengking terputus jaringannya peluangnya sangat sangat Pak Hengking terputus Pak Hengking yang penting terputus terputus Pak Hengking ya baik mohon maaf Pak Hengking terputus baik karena saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Hengking tadi menarik sekali buat kita semua para peserta webinar pada hari ini baik karena waktunya sudah cukup dan sudah selesai mudah-mudahan saya pertama ucapkan terima kasih kembali kepada para narasumber Bapak Dr. Agus Tugas Sujian Tua STMT Bapak Hengking STMM dan Ibu Insinyur Bina Yekti ST sebagai pemateri pada hari ini webinar hari ini mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat buat kita semua ini beserta jurusan teknik sipil Universitas Fidigama terutama dan semuanya semoga apa yang sudah disampaikan menjadi berkah buat kita semua sekali lagi terima kasih kepada para narasumber saya memberikan aplikasi yang tinggi aplos buat para narasumber buat semuanya terima kasih Pak Hengking Bu Bina mohon maaf jika ada beberapa yang kurang berkenan saya sebagai moderator atas beberapa kesalahan atau kekurangan mohon maaf sebelumnya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada MC dipersilakan terima kasih kepada Bapak Canda DPSMT yang telah menjadi moderator pada acara webinar ini kita tunggu-tunggu yaitu pengumuman 10 besar lembah di Jenderal lembah lembah ini diikuti oleh SMK Sederajah Singkat Nasional terdapat 68 tim dalam lembah desain rumah dan 38 tim dalam lembah market selanjutnya untuk pengumuman 10 besar akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Mujudah di Jenderal S.T. selaku juri lembah desain rumah dan market kebadan penghormat kami persilakan mohon maaf suaranya tidak terdengar bisa bisa didengar saya akan membacakan finalis 10 besar dari lomba kategori 1 dan kategori 2 jadi masing-masing ada 10 untuk kategori 1 yaitu desain rumah satu lantai baik menggunakan autocad atau manual yang pertama adalah Morris SMKN Depok Sleman yang kedua finalis kedua Midnight SMK Negeri 3 Surabaya kemudian yang ketiga Mitra Askara SMK Negeri 2 Terenggalek yang keempat VIC Team atau FIC Team SMK Negeri 1 Nganjok kemudian yang kelima Tim Aksata SMK Negeri 6 Malang Yang keenam World Team SMK Negeri 1 Nganjok Yang ketujuh Tim Stema Rais Rais ini membacanya SMK Negeri 1 Singosari Kemudian yang keterapan Tim B SMK Canda Birawa Pari Yang kesembilan Tim B Dejitar Apa nih Dejitar Rujukuri SMK Negeri 1 Nganjok Kemudian yang kesepuluh Tim C SMK Canda Birawa Pari Nah ini untuk kategori 1 Kemudian yang kategori 2 Desain Market Yang pertama Tim A3 SMK Negeri 2 Kota Propolinggo Yang kedua Tim Stema Rais SMK Negeri 1 Singosari Yang ketiga Smakenza Tim SMK Negeri 1 Balik Papan Yang keempat Okto Puska Tim SMK Negeri 5 Makassar Yang kelima Sobat Bangun SMK Negeri 1 Singosari Yang keenam Awat Tim SMK Negeri 1 Manjok Yang ketujuh Tim Rijit SMK Negeri 2 Propolinggo Yang Kedelapan Tim 1 SMK New SMK Negeri Winongan Yang Kesembilan Tim B SMK Canda Birawa Pari Yang kesepuluh Tim A SMK Saya perlu Menyampaikan Disini Peta Yang sudah Ditentukan Disitu Adalah Di sudut Tanah Yang ada Itu Ada Di sudut Pertemuan Jalan Atau Pertigaan Disitu Nah Disini Desain Ada Beberapa Yang Tidak Memperhatikan Apa Namanya Garis Apa Namanya Itu Garis Garis Sempat Dan Bangunan Dari Dua Sisi Itu Tidak Diperhatikan Hanya Satu Sisi Yang Diperhatikan Padahal Itu Ada Di Sudut Mestinya Memperhatikan Sempat Dan Dari Dua Sisi Nah Ini Ini Mungkin Lepas Dari Ketelitian Peserta Nah Ini Itu Yang Paling Paling Penting Sementara Yang Lain-lain Tentang Kebutuhan Ruang Tata Letak Dan Sebagainya Mungkin Dari Dimensi Dan Sebagainya Itu Lebih Persifat Subjektif Nah Itu Saya Kira Yang Faktor-faktor Itu Yang Menjadi Penilaian Dan Hasilnya Sudah Saya Umumkan Tadi Ada Sepuluh Finalis Untuk Kategori Satu Dan Sepuluh Finalis Untuk Kategori Dua Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ini Cukup Memberikan Informasi Bagi Adik-adik Semuanya Selanjutnya Nanti Panditia Akan Proses Lebih Lanjut Terima Kasih Saya Kira Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepat Insinyur Mudikah Yono MST Yang Membacakan Pumbungan Lomba 10 Besar Lomba Desain Rumah Dan Market Kami Ucapkan Selamat Pada Finalis 10 Besar Lomba Desain Rumah Dan Market Untuk Peserta Yang Tidak Masuk 10 Besar Jangan Bekecil Hati Dan Patah Semangat Karena Kesalahan Hanyalah Kemanangan Yang Tertunda Mari Kita Beli Applause Untuk 10 Besar Lomba Desain Rumah Dan Market Aniti Acara Lomba Mengucapkan Terima kasih Kepada Sponsor Yang Telah Membantu Meng Sukseskan Acara Ini Yang Terdiri Dari CC PIXMA Konsultan PT Tunggul Majapah Sejahtera PT Tiara Multiteknik General Contraction Dan Supplier Acara Berikutnya Adalah Sesi Foto Para Hadirin Dimohon Menyalakan Kamera I Terima Terima kasih. 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 Yang pertama kriteria untuk penilaian juara utama untuk 123 kategori 1 lomba desain rumah Yang pertama peserta yang masuk 10 besar diwajibkan membuat video presentasi berdurasi maksimal 10 menit Nilai juara yang diambil adalah 75% dari nilai kriteria awal ditambah 25% dari nilai presentasi Video presentasi, peserta membuat video presentasi yang menjelaskan alasan dari segi teknis, fungsi, atau segi lainnya tentang desain yang peserta buat Pembobotan nilai presentasi sebagai berikut Cara penyampaian materi atau presentasi 40%, penguasaan materi 40%, tampilan powerpoint 20% Video dikumpulkan terakhir tanggal 4 Maret 2021 jam 12 waktu Indonesia Barat Untuk kategori 2, peserta yang masuk wajib, yang 10 besar diwajibkan membuat video presentasi berdurasi maksimal 10 menit Nilai juara diambil 75% dari nilai kriteria awal ditambah 25% nilai presentasi Video presentasi, peserta membuat video presentasi yang menjelaskan alasan dari segi teknis, fungsi, atau segi lainnya tentang desain yang mereka buat Atau alasan-alasan pemakaian bahan, warna, dan apapun yang bisa peserta jelaskan tentang market yang mereka buat Pembobotan nilai presentasi, yang pertama, cara penyampaian materi atau presentasi 40% Kedua, pengusahaan materi 40%, tampilan powerpoint 20%, video dikumpulkan terakhir tanggal 4 Maret 2021 jam 12 waktu Indonesia Barat Baik, untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan Bagi peserta ada yang ingin ditanyakan Jam 12 siang Untuk pengumpulan video presentasinya itu jam 12 siang Tanggal 4 Untuk PPT kriterianya nanti akan dibagikan ke grup Adik-adik bisa, nanti jika ada pertanyaan, silakan menghubungi panitia yang bersebutan Terima kasih Untuk peserta, dipersilakan untuk live sekarang Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, Kak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya, ada-ada sebagian, mohon bersabar ini Ujian 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 Ya, mohon bersabar ini Ujian Halo, panitia 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 Iya, Pak Sebelum Meninggalkan Belum ya Tolong dipoto Pilih besar, harus dipoto Sudah, Pak Ya, tolong Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andre Udin Uding Wakwaw Selamat buat yang masuk 10 besar Tetap semangat, oke Jaga kesehatan Oke, terima kasih doanya, teman-teman Semangat, guys Semoga yang juara Jangan lupa Iya Semangat, Kak Belur Iya, lor Oke, guys Tuturani Ger Terus yang ketiga Pak, tolong Videonya Tetap sama Videonya Tidak menunjukkan identitas sekolah Jadi identitas sekolah Tidak boleh ditunjukkan Mungkin Di belakang backgroundnya Ada nama sekolah Tidak boleh Tidak boleh disebutkan Ya Tetap nama Nama timnya Oke Itu Panitia Terima kasih Saya ucapkan Selamat Kepada Tim Yang masuk Luminasi 10 besar Tidak ada Tinggal satu langkah Untuk Menjadi Juara Satu Dua Atau Tiga Selamat Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Reb ya Pak Halim Ini Sudah di jendaraan Ya Pak Terima kasih Ya Pak Selamat buat panitia Hebat Panitia semua Hebat Hebat Ya Oke Makasih Maaf guys Iklan hari ini Assalamualaikum Shalat dulu Disini Makassar Waktu shalat Assalamualaikum Ya silahkan shalat